BMKG merilis potensi cuaca ekstrim di Indonesia. Prediksi terjadinya cuaca ekstrim hingga Januari 2023. Lalu apa yang menyebabkan fenomena cuaca ekstrim dan wilayah mana saja yang harus muas padainya? Untuk membahas lebih lanjut telah bergabung dari luar studio Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Korita. Selamat malam Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Korita, hari ini tidak terbukti terjadinya badai seperti yang diungkapkan oleh Brin. Kalau menurut analisis BMKG, bagaimana sebetulnya menjelaskan kondisi cuaca yang terjadi hari ini? Apakah ini memang dampak dari keberhasilan modifikasi cuaca? Atau memang sejak awal BMKG tidak memprediksi akan terjadinya badai hari ini? Ya, memang kami tidak memprediksi akan terjadi badai. Namun, benar akan terjadi cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan bahkan mencapai ekstrim disertai dengan angin kencang. Angin kencang ini dapat mencapai 40 knots. Jadi sangat kencang dan disertai juga dengan kilat tir bisa terjadi dan gelombang tinggi. Seperti itu. Nah, untuk modifikasi cuaca yang kami lakukan itu di wilayah ini untuk mencegah terjadinya banjir di tol Cipularang. Jadi tidak terkait dengan Jabodetabek. Begitu. Jadi targetnya beda. Tidak ditargetkan untuk menghadapi badai atau cuaca ekstrim yang di Jabodetabek. Demikian. Baik. Tapi untuk sejauh ini sampai dengan satu minggu ke depan bagaimana prediksinya, Bu Korita? Ya. Jadi mulai tanggal 21 Desember sampai... Jadi kami memprediksi pada tanggal 21 Desember berlaku untuk 23 Desember hingga tanggal 1 atau 2 Januari ya. Yaitu potensi terjadinya hujan lebat dapat meningkat menjadi sangat lebat dan ekstrim. Tadi disesai dengan angin kencang, kilat petir, dapat terjadi pula gelombang tinggi. Namun ini baru saja ini sebelum kita wawancara ini kami mendeteksi ada fenomena yang semakin menguat yaitu adanya low pressure area di daratan Australia bagian utara. dan juga adanya bibit siklon 95W yang ada di sebelah utara jadi di sekitar Filipina di sebelah utara, Sulawesi utara, Kalimantan utara. Nah, kondisi ini nampaknya berpengaruh terhadap fenomena yang kami analisis sebelumnya. Yang kami prediksi ekstrim ini kondisinya dapat terjadi hingga sampai awal Januari ya. dengan adanya itu tadi bibit siklon yang di sebelah utara ini nampaknya membloking pergerakan angin dan awan-awan ini yang tadinya akan terus mengumpul ekstrim sampai awal tahun. Ini nampaknya ada gejala dipengaruhi oleh bibit siklon tersebut sehingga ekstrimitasnya akan melemah. Jadi prediksi awal ekstrim jadi ekstrim itu masih terjadi sampai 30 Desember atau 31 Desember. DKI itu ekstrimnya kami prediksi 30 Desember bukan 28. 29 mulai meningkat 30 Desember mulai ekstrim ya. Nah, kemuncak cuaca ekstrimnya 30 Desember. Itu tadi, bibit siklon ini diperkirakan ekstrimnya itu akan melemah menjadi lebat. Menjadi lebat. Nah, jadi ada sedikit perubahan lah. Tetap awal Januari masih potensi hujan lebat. Insya Allah tidak ekstrim lagi. Kalau ada perkembangan, kalau bibit siklonnya itu sudah semakin menjauh dari wilayah Indonesia jadi ke arah Thailand, Filipina, Thailand menjauhi kita. Nah, pengaruh itu, blockingnya itu menjadi melemah dan bisa saja kembali seperti prediksi semula. Jadi begitu dinamisnya perkembangan itu dari waktu ke waktu. Tapi paling tidak sampai 30 Desember masih ekstrim. 30-31 Desember masih ekstrim. Ya, prediksinya sampai dengan 31 Desember bahkan puncaknya untuk Jabodetabek 30 Desember begitu ya, Bu Korita. Tapi kalau dari analisis BMKG dengan indikator-indikator tadi ada siklon 95W dan juga ada seruakan dingin dan sebagainya. Apakah ini dampaknya memang sampai ke badai atau hanya intensitas hujannya saja yang tinggi disertai dengan angin kencang, Bu? Tidak sampai ke badai. Jadi bibit siklon itu bisa menjadi badai, bisa. Tapi terjadinya tidak di Indonesia. Jadi di Filipina, Thailand ya. Pengaruhnya bisa menimbulkan gelombang tinggi di wilayah perairan utara di Halmahera, utara Sulawesi Utara, utara Papua, utara Kalimantan Utara, demikian. Jadi bukan badai, badainya seandainya terjadi itu tidak terjadi di Indonesia. Insya Allah. Lalu bagaimana dengan aktivitas pelayaran ataupun juga penerbangan, koordinasi BMKG seperti apa? Apakah ada waktu-waktu tertentu yang misalnya untuk dilarang tidak berlayar terlebih dahulu atau tidak melakukan penerbangan terlebih dahulu? Ya, kalau untuk penerbangan itu kan BMKG selalu mendampingi pengawas menara ini ya, ATC ya, air traffic control yang ada di bandara. Jadi setiap 30 menit kami mengirimkan data ya, akurasi 100 persen insya Allah ini. Jadi apabila jarak pandang kurang dari sekian kilometer ya, atau kurang dari seribu meter misalnya, itu, atau kurang dari lima kilometer bahkan, itu kami segera menginformasikan ke air traffic control di bandara dan pihak air traffic control yang akan memutuskan apakah pesawat harus berangkat atau di-delay atau ditunda, apa maksudnya, dibatalkan, dan seterusnya. Jadi kami ada koordinasi baik secara otomatis antara digital, data digital kami langsung otomatis masuk ke data digital di tower, di menara. Selain itu juga antara personil yang ada di stasiun meteorologi di bandara dengan personil yang ada di tower. Demikian. Itu untuk penerbangan. Nah, untuk pelayaran mirip ya, tapi istilahnya itu LPS Local Port System. Fungsinya sama ya, mengawasi pelayaran ya, tapi data kami secara digital terakses dari sistem di sana dan khusus untuk Nataru ini personil kami ditempatkan di sana juga untuk koordinasi karena kan kondisi gelombang ini semakin mengkhawatirkan, kecepatan arusnya semakin kuat ya, dan kami memprediksi ini masih terjadi sampai di awal tahun. Demikian. Ya, potensi ancaman cuaca ekstrim masih terjadi sampai dengan awal tahun diprediksinya, lalu apa himbawan BMKG kepada masyarakat tentunya yang juga ingin merayakan tahun baruan gitu ya, sudah ada rencana untuk mobilitas? Iya, jadi kami menghimbau apa bagi masyarakat yang akan berlibur ya, ini mohon terus memonitor ya, informasi perkembangan cuaca dan saya mohon sekali lagi ikutilah informasi pada sumber yang resmi yang otoritasnya memang tugasnya untuk memberikan informasi cuaca ini. Jadi, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena informasi cuaca itu harus per quality control. Sebelum dilepas ke publik, itu harus ada quality control dan ada lolos uji lebih dahulu. Tidak langsung hasil riset langsung dilempar ke publik. Itu tidak bisa ya. Jadi, kami mohon ikuti informasi yang resmi milik negara ya. Kemudian, mohon, jadi enam hari sebelum, jadi enam hari ke depan, masyarakat bisa mengetahui kondisi cuacanya, termasuk perubahannya ya. Jadi, kami akan mengupdate ya. Jadi, ikuti saja informasi tersebut. Tujuannya apa? untuk merencanakan bagaimana strategi untuk mudiknya. Apakah harus segera berangkat pagi-pagi, siang hari, sehingga sore, malam hari, sudah bisa istirahat ya. Jadi, yang penting adalah beradaptasi dan tetap waspada, tidak panik. Dan kami berkoordinasi dengan korlantas, juga dengan pengelola tol, informasi kami masuk ke mereka agar dapat disebarkan apabila sewaktu-waktu terjadi fenomena ekstrim. Dan untuk pelayanan, Sumber informasi terpercayanya, ikuti saja. Informasi dari BMKG, tidak dari instansi lain. Kemudian, masyarakat juga harus tetap waspada, tapi tidak perlu panik. Terima kasih. Sekali lagi, Kepala BMKG, Budwi Korita Karnawati, sudah bergabung bersama kami di Top News.